ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel nyabah peran apa kabar semuanya semoga hari ini sobat YouTube diberikan kesehatan dan dilimpahkan riski yang melimpah untuk kali ini saya akan coba membuat sebuah terapi digital ya dengan PWM digital dan sebuah step-up untuk bahannya step-up PC seperti ini ini charger 4506 charger baterai nih PWM digital ini ya baterai 3,7 volt 5200 mAh bisa lanjut TWP 41C osped dan sebuah resistor 220 Ohm sebuah LED dan resistor 100 Ohm untuk alat segitu saja kita langsung saja ke pembuatan positif output negatif output terkasih output 8V dengan memutar input ini ditentukan tegangan yang untuk keluarnya selesai ya Sekarang kita solder untuk bagian inputnya input positif untuk bagian step-up selesai seperti ini output kita solder ke bagian input input dari ke WM ini positif ini negatif jangan sampai kebalik ya nanti bisa berasap Nah seperti itu ya tipe negatif ya sudah Hai seperti ini eh ini sudah terpasang ya untuk indikatornya kemudiannya yaitu kita kasih LED masih resistor 100 ke positif dan bagian positif dan bagian ground selesai ya kita langsung sambungin ke eh eh baterai kita coba MTP nya belum saya pasang kita coba dulu lihat frekuensinya frekuensi denyutnya langsung jalan ya gitu dinyalakan ini langsung nyalakan dan lampu ini berbeda dan lampu ini berkedip denyutnya ini untuk mengatur frekuensinya denyutnya di ini tidak kelihatan ya 2 dinyalakan nah semakin cepat ini untuk speed power selamat menikmati selamat menikmati segerNet selamat menikmati pengetahuan pertama 17 terlihat оне emrol kelompok di Hai nih kita cabut dulu mosfetnya ini positif-positif kasih basis yang ke resistor 220 Mita sambungin ke positif output dari PWM sini dan untuk emitternya kita sambungin ke bagian ground menyisakan bagian kolektor ini untuk ke trafo ke trafo 500 mili atau satu ampere satu lagi kita ngambil dari positif sini output boleh step up ke trafo Oke gitu aja udah 20 ribet kita beli di pasaran harga jutaan baik kita buat sendiri seperti itu ini untuk pasang chargernya yang positif output masuk ke positif baterai dan negatif output ini charger masuk ke negatif baterai ini untuk ke charger desktopnya bisa menggunakan tipe C ataupun tipe mikro seperti ini dan jangan lupa kasih pendingin pada IC nya dan juga kasih dioda pada bagian positifnya agar tidak ada arus balik ke sini menggunakan charger ini mudah atau cepat rusak oke seperti itu penggara rapi kita tinggal kita pasang ke trafo ke box seperti ini ya ini sederhana setiapkan ya kembangnya nanti pindah sini ya seperti ini di sini tinggal masukkan ke box ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like comment dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati